Halo semuanya Halo guys Oke kita general reading ya General reading Ini pembacaan kartu Pembacaan energi general Energi banyak orang ya Bisa cocok bisa tidak Bisa berapa saja yang cocok Mungkin ada terbolak-bolik Atau disebut transversa Ambil yang bermanfaat Dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang maha kuasa ya Yang mau personal reading Konsultasi coaching silahkan ya Hubungi kontak di deskripsi video ini Begitu Oke Kali ini temanya Tentang Keajaiban yang akan Segera terlihat ya Keajaiban yang akan Segera terlihat jelas Wah Kita lihat ya Oke Jadi disini aku lihat Sebenarnya Sebenarnya Entah kamu sadari Atau tidak ya Ada beberapa orang Melirik kamu Ada beberapa orang Membicarakan kamu Ya beberapa bergosip Ya bergosip Tentang dirimu Berbicara ini itu Tentang kamu Mungkin ada menceritakan Yang aneh-aneh Tentang kamu Tapi Enggak perlu khawatir ya Karena Semakin mereka ceritain kamu Semakin mereka Gosipin kamu Ya kamu akan Terus naik Gitu Kamu akan terus Dituntun Untuk bersinar Kamu akan terus Dituntun Untuk bercahaya Gitu Jadi siapapun itu Mau berpikir negatif Siapapun mau Menilai negatif Ya kamu nya tetap positif Karena kamu ini Dijaga Kamu dilindungi Ya oleh Leluhurmu Malaikat Oleh Tuhan Ya Jadi jangan khawatir Ih Bagaimana ya Pandangan mereka Pandangan dia Kesaya gitu Sebenarnya gak usah khawatir Mau pandangannya Aneh juga Mau Gosipnya aneh juga Ya kamu tetap Jadi dirimu Tetap Perbaiki dirimu Ya tetap Di jalan yang benar Ya udah Kamu gak akan Kenapa-kenapa Kamu akan Ini tetap positif Kamu akan Bersinar Kamu akan Bisa bercahaya Walaupun Diomongin mereka Walaupun Digosipin mereka Ya Kamu akan Tetap positif Jadi yang maha kuasa itu Akan menunjukkan Kebenaran Semesta akan Tunjukkan kebenaran Ya bahwa Kamu itu Di jalan yang benar Kamu itu orangnya baik Itu sih Ya istilah lainnya juga Mungkin ada yang Mau jatuhkan kita ya Ada mau jatuhkan Kamu Tapi gak bisa Ada mau jatuhkan Nama baik kita Ada mau jatuhkan Harga diri kita Mental kita Tapi gak bisa sih Karena ada penjaga ya Ini penjaga Terus menjagamu Di jalan yang benar Ya kamu akan Dipandang benar Kamu akan Dipandang baik Gitu Oke Terus Wah Ada juga Keajaiban ya Tentang Intuisimu Ini Intuisimu Atau Firasatmu Kata hatimu Akan menuntunmu Melakukan hal-hal yang Apa ya Ya mungkin Untuk mewarnai hidupmu Gitu Contohnya Kita tuh Kita tuh Kadang ngerasa Kesepian ya Kita kadang ngerasa Kesepian Tapi gimana Supaya Gak kesepian Ya Bahagiakanlah diri sendiri Jangan bergantung Kepada Siapapun Nah Itu contohnya Jadi kalau kamu Misalnya Membatasi diri Atau Menutup diri Dan merasa sepi Sebenarnya kamu Coba dengar Intuisi Dengar kata hatimu Kamu tuh harus apa Supaya hidupmu Berwarna Kamu tuh harus apa Supaya hidupmu ceria Tidak bergantung Dengan dia Tidak bergantung Dengan mereka Wah Itu keajaiban Ya Jadi kayak tau aja Mewarnai hidupmu Atau bahagiakan dirimu Gitu Oke Terus Dalam waktu dekat ini Akan terungkap Ada yang Sangat mencintaimu Ya Dalam waktu dekat ini Akan terungkap Atau Ada keajaiban Ya terungkap aja Ada yang Mencintaimu Sangat dalam Ya Ini ada Kelihatan Atau terlihat Nanti bulan ini Ya Oke Oke Terus aku ngerasa Dalam waktu dekat ini Sebenarnya Preude-preude Atau Dalam waktu dekat ini Itu Adalah saat-saat Banyak orang Muda Terpancing emosi Ya Apalagi bulan ini Banyak orang Gampang terpancing emosi Tapi ajaibnya kamu Ajaibnya dirimu Ya Kamu ini bisa Mengendalikan emosi Ya Jadi kamu tuh Akan dapat Keajaiban Akan dapat Apa ya Seperti mujizat Juga Kamu bisa Mengendalikan diri Ya Padahal orang Di luar sana Penuh dengan Emosi Orang di luar sana Penuh dengan Iri dengki Ya Tapi kamu bisa Mengendalikan diri Wah Hebat ya Seperti Keajaiban itu Diturunkan Ke kamu Oke Ini berapa Akan dapat Keajaiban Soal duit ya Berapa ini Yang sudah Mengharapkan Uang 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 Atau apa ya Ya duit lah Aku ngerasa ya Ada sih Keajaiban Tentang finansial Dalam waktu dekat ini Terutama bulan ini ya Ada satu minggu Sampai dua minggu Kedepan Ya Seminggu atau Dua minggu Kedepan Ada Nanti Keajaiban Soal keuangan Entah keuanganmu Tiba-tiba Nanti naik Ya Tuh Atau keuangan ini Bisa dari mana aja Mungkin ada Pertolongan Dari Yang maha kuasa Dari Siapa aja Ya Oke Kita lihat lagi Maaf berisik ya Berisik ya Sorry ya Oke Kemudian Dalam waktu dekat Ada nanti Kajaiban Tentang Perubahan Ya Nanti Positif Nah Kamu akan kaget Ada mujizat Gitu ya Keajaiban Ya Terus Ini ada juga tentang Apa ya Ternyata Ternyata yang kamu pikirkan Itu bisa menjadi Kenyataan Jadi hati-hati Dengan pikiranmu sendiri Ya Hati-hati Dengan yang dipikirkan Misalnya Kamu mikirin Apa ya Mikir Negatif Ya Takutnya Jadi negatif Jadi ya Pikirnya yang baik-baik Aja Pikir yang positif Supaya terjadi Positif Jadi kalau kamu pikirin yang baik Ini terjadi nanti baik Tuh Kenapa tuh Ada keajaiban di pikiranmu sendiri Itu soal energi sih Kalau energimu sebaik itu Yang terjadi nanti Yang baik Kamu menarik yang baik Ya Jadi Bicara yang baik lah Pikirkan yang baik Kayak Udah lah Tenang aja Nanti ada rejeki buat kita Ya ada rejekinya Udah lah Yang penting berusaha aja Rejeki gak kemana Ya udah Optimis Positif Nanti terjadi positif Gitu Oke Terus ada keajaiban Tentang bersyukur ya Jadi kalau kamu bersyukur Nanti dikasih Lebih-lebih lagi Misalnya bersyukur Dapat uang segini Ya Nanti dikasih lebih lagi Ada keajaiban Di dalam bersyukur Jadi banyak-banyak Bersyukur Dapat uang segini Ya syukuri Nanti dikasih lebih Gitu Oke Terus aku melihat Sepertinya gak lama lagi ya Ada Ada mau balas budi Ada mau balas kebaikanmu Siapa ini ya Mungkin orang yang Pernah kamu tolong Orang yang pernah Kamu bantu Orang yang pernah Kamu sayangi Orang yang pernah Kamu cintai Ini mau balas budi ya Mau balas Kebaikanmu Oke Terus ini ada Kayak apa ya Buah dari kesabaran Ini berapa kalian Yang udah sabar ya Sabar banget Sabar disakiti Sabar izolimi Sabar Sabar diapain Gitu ya Ada buah dari kesabaran Termasuk yang sabar Menunggu rejeki Yang sabar menunggu uang Yang sabar menunggu Hasil kerja keras Hasil kesabaranmu Ya berbuah Gitu Oke Atau kamu sabar banget ya Sama seseorang Atau sabar sama teman Sabar sama keluarga Ini ada buahnya Entah kamu ya Banyak berkah Pada akhirnya Gitu Kayak ada berkah nanti ya Entah doamu akan dijawab Permintaanmu akan dikabulkan Ya seperti itu Terus Oke Ini beberapa kalian Yang menanti Nanti jawaban Akan terjawab ya Mungkin ada Selama ini Yang seperti misteri Ada selama ini Seperti teka-teki Ya Misalnya apa ya Dia ini Orangnya baik Atau gimana sih Nah akan terjawab Terus temanku Ini manipulatif Atau gimana sih Akan terjawab Terus di keluarga ku ini Ada yang berbohong Atau Gimana sih Akan terjawab Itu Atau ada misteri-misteri ya Di kehidupan ini Yang kamu pertanyakan Contohnya apa ya Aku ini Terlahir buat apa Aku nanti Sesukses apa Gitu Akan terjawab Ini Terutama ini Di bulan ini sih Aku lihatnya Di bulan ini Akan terlihat Jalan hidupmu kemana Kesuksesanmu itu Akan seperti apa Tuh Oke Kemudian Kita lihat lagi ya Ada keajaiban Di dalam Membatasi diri Atau sementara Menutup diri Ya Ada keajaiban Ketika jaga jarak Dengan seseorang Ada keajaiban Ketika jaga jarak Dengan beberapa orang Ya Keajaibannya Kalau batasi diri ya Kamu jadi Fokus ke diri sendiri Kamu Tidak terlalu Mikirin orang Tidak terlalu Tidak terlalu Terpengaruh lah Sama orang Terus Banyak dengar Intuisi Ini kalian Di dalam Diam Di dalam Batasi diri Atau Menutup diri Kamu bisa Mendengar Intuisi Kamu bisa Berkomunikasi Juga Sama leluhurmu Kamu bisa Komunikasi Sama malaikat Ya Mendengar Petunjuk Tuhan Melalui Intuisi Itu Oke Disini Disini dibilang Jangan takut Jangan khawatir Kamu ini dijaga Dilindung Siapapun Mau menyerang Kamu Siapapun Mau jatuhkan Kamu Ini Ini gak Bisa Ya Karena Kamu Dijaga Kamu ini Dijaga Kayak apa ya Orang mau Nyinggol Kamu pun Segan Orang mau Ngajak Ribut Sama kamu Ya ada Rasa segan Karena kamu Dilindungi Itu sih Jadi Sebenarnya Beberapa Waktu ini Banyak orang Terpancing Emosi Ini bulan Bulan Penuh Emosi Sebenarnya Entah kalian Sadari Atau enggak Apa ya Aku ngerasa Dalam waktu Dekat ini Energi Orang Atau Energi Banyak orang Itu Mudah Terpancing Emosi Banyak Nanti Ngajak Ribut Banyak Nanti Ngajak Berantem Tapi Kamu Kamu Ini Disegani Karena Kamu Enggak Mau Ribut Kamu Enggak Mau Berantem Kamu Orangnya Mengendalikan Perasaan Kamu Kendalikan Emosional Kamu Banyak Diam Enggak Banyak Ngomong Enggak Banyak Tingkah Orang Segan Sama Kamu Segan Ngajak Ribut Segan Ngajak Berantem Sebenarnya Itu karena Kamu Juga Dilindungi Makanya Kamu Disegani Gitu Oke Nah Percayalah Kepada Insting Mu Jadi Dalam Waktu Dekat Ini Insting Mu Kuat Kayak Kewaspadaan Mu Itu Besar Kewaspadaan Mu Itu Tinggi Ya Siapapun Enggak Bisa Manfaatin Kamu Lagi Siapapun Enggak Bisa Permainkan Kamu Lagi Aku Ngerasa Beberapa Orang Kan Ada Ya Masih Mau Bikin Drama Ada Masih Mau Manfaatin Kamu Atau Apa Gitu Tapi Bentar Lagi Enggak Bisa Dalam Waktu Dekat Ini Enggak Bisa Karena Kamu Punya Insting Punya Kewaspadaan Yang Tinggi Kamu Dekat Sama Orang Hati Hati Apalagi Untuk Dimanfaatin Kayaknya Kamu Udah Enggak Mau Iya Gitu Sih Oke Ini Berapa Kalian Ada Keajaiban Memang Tentang Uang Rejekimu Enggak Kemana Terus Tentang Posisi Kamu Tidak Tergantikan Ini Bagi Siapa Mungkin Bagi Seseorang Kamu Tidak Tergantikan Bagi Teman Bagi Keluarga Kamu Tidak Tergantikan Itu sih Ada Keajaiban Seperti Itu Terus Kamu Ini Dalam Waktu Dekat Akan Lebih Bijaksana Kamu Akan Lebih Berwibawa Kamu Tidak Mudah Tergoda Sebenarnya Dalam Waktu Dekat Ada Saja Mau Menggoda Dalam Waktu Dekat Ada Aja Godaan Ujian Cobaan Tapi Kamu Tidak Bisa Tergoda Itu Kayak Keajaiban Di Dalam Dirimu Jadi Yang Maha Kuasa Melindungi Kamu Atau Kamu Dituntun Terus Oleh Para Penjaga Kamu Dijaga Oleh Pelindungmu Supaya Tidak Tidak Tergoda Oleh Apapun Oleh Siapapun Yang Yang Negatif Ya Oke Oke Ada keajaiban Tentang Ini Beberapa Orang Yang Sombong Angkuh Spele Sama Kamu Ini Takut Ketemu Sama Kamu Gitu Ya Aku Ngerasa Seperti Itu Jadi Dalam Waktu Dekat Ini Orang Orang Yang Sombong Yang Angkuh Yang Spele Sama Kamu Ini Segan Ketemu Sama Kamu Takut Ketemu Kamu Jadi Lihat Aja Nanti Ada Beberapa Orang Yang Sombong Itu Tidak Kelihatan Lihat Aja Nanti Entah Beberapa Waktu Kedepan Kayak Seminggu Dua Minggu Kedepan Kok Orang Orang Sombong Itu Tidak Kelihatan Kok Orang Orang Angkuh Itu Tidak Menampakkan Diri Karena Takut Segan Nama Kamu Gitu Ada Keajaiban Gitu Si Nanti Pokoknya Orang Orang Yang Pernah Spele Itu Kayak Apa Ya Takut Ketemu Kamu Jangankan Menatap Matamu Jangan Melihat Matamu Ketemu Kamu Aja Tidak Mau Ada Seperti Itu Karena Mungkin Kalian Ada Yang Memang Perlahan Bersinar Kamu Kamu Bercahaya Tuhan Tunjukkan Kebenaran Ada Kebenaran Ada Kebaikan Dalam Dirimu Jadi Mereka Malu Mereka Malu Oke Ada Kehajaiban Bentar Lagi Tentang Komunikasi Dan Pertemuan Kamu Kamu Akan Dapat Komunikasi Akan Dapat Pertemuan Dengan Orang-orang Yang Peduli Sama Kamu Dengan Orang Yang Sayang Sama Kamu Yang Rindu Sama Kamu Dan Mau Menghargai Kamu Ya Yang Menghargai Kamu Ini Atau Sudah Sadar Sudah Sadar Berharganya Kamu Ya Mau Ketemu Mau Komunikasi Oke Banyak Hal-hal Membahagiakan Sebentar Lagi Ya Kamu Akan Tersenyum Tertawa Hahaha Gitu Entah Kenapa Aku Merasa Ada Satu Minggu Sampai Dua Minggu Kedepan Ya Seminggu Dua Minggu Kedepan Banyak Nanti Kebahagiaan Itu Kayak Kajaiban Kita Yang Selama Ini Banyak Bersedih Kita Yang Selama Ini Banyak Bersedih Ya Akan Bahagia Nanti Ya Akan Banyak Kebahagiaan Ini Gitu Jadi Jadi Yaudah Siap Siap Untuk Bahagia Kayak Apa Ya Entah Kamu Nanti Dikejar Kamu Dicari Kamu Ditemui Kamu Ngerasa Disayangi Gitu Oke Iya Akan Ada Kestabilan Akan Ada Keseimbangan Ya Entah Nanti Kestabilan Keuangan Entah Nanti Kestabilan Dalam Hubungan Jadi Nanti Kita Sama Berjuang Tidak Berjuang Kesendirian Lagi Begitu Jadi Berapa Yang Ngerasa Selama Ini Kok Aku Berjuang Sendiri Kok Aku Terus Yang Sabar Kok Aku Terus Yang Begini Nanti Nggak Lagi Nanti Kamu Akan Ngerasa Di Perjuangin Kamu Akan Ngerasa Dipeduliin Jadi Kayak Ya Seimbang Oke Aku Ngeliat Banyak Hal Yang akan Kamu Ketahui Seperti Aku Bilang Tadi Banyak Hal Akan Terjawab Satu Persatu Ini Berapa Entah Menunggu Jawaban Apa Ya Entah Jawaban Doa Entah Jawaban Tentang Kenyataan Gitu Ya Satu Persatu Akan Terjawab Ini Tinggal Nunggu Waktu Tidak Lama Lagi Terutama Bulan Ini Jadi Kamu Fokus Aja Ke Hidupmu Jalani Hidupmu Sebaik Baiknya Semoga Kamu Dapat Yang Baik Pada Pada Akhirnya Gitu Oke Sampai Sini Dulu Ini Beberapa Saja Yang Cocok Bisa Versa Kurang Lebihnya Mohon Maaf Makasih Udah Nonton Video Ini Kalau Kamu Suka Jangan Lupa Like Jangan Lupa Subscribe Jangan Lupa Comment Da Da Da